jadi pertama-tama aku bakal pake eyeshadow dulu, di dalam ini ada 3 eyeshadow, semuanya aku pake terus sebelumnya aku pake base mata dulu dan lanjut ke eyeshadow nya di lipatan mata atau crease, kita pake warna coklat nantinya dan di bagian kelopak mata aku bakal pake warna pink shimmery tadi yang paling depan di palette terus bagian bawah matanya kayak gini, pake warna coklat lagi lanjut kita ke mascara, tapi jepit mata dulu ya ini maskara nya aku pake QL yang waterproof mascara jangan lupa di apply di bulu mata atas dan juga di bulu mata bawah udah itu jepit lagi deh waterline pake silky girl yang silver nah ini aku pake blush on nya dari emina lebih tepatnya lipstick sih cuman aku jadiin blush on supaya blush on nya tahan lama dan kalian tap tap aja pake jari tangan kalian supaya hasilnya lebih natural ini aku nge-set semuanya pake blush powder dan aku ini udah pake foundation ya foundation nya aku pake flormar langsung tap-tap aja pake sponge yang kalian punya dan blush powder bronzer bronzer emang penting banget supaya wajah kalian keliatan tirus berdimensi dan juga pokoknya keliatan tirus deh di bagian tulang pipi jangan lupa tulang dagu terus nanti juga aku bakalan shading hidung aku supaya keliatan lebih mancung ini kalian di tap-tap aja pake brush nah udah gitu ini aku bakalan lanjut pake shading di hidung aku shading nya pake bronzer yang tadi yang catrace ditarik ke arah atas menuju ke arah alis gitu tuh jadi kan agak berdimensi dan mancung kan lanjut aku pake blush on ini aku pake powder blush dari city color yang warnanya kayak pink neon gitu tapi dikit aja ya apply nya jangan terlalu banyak juga nah ini aku langsung set lagi nih pake bedak yang kedua yaitu compact powder atau two way cake juga bisa supaya hasilnya lebih smooth lagi lebih flawless lagi tuh jadi kan sebelah sama konturnya keliatan betul banget kan jadi flawless nih ini bagian paling fruit aku pakein highlight di bagian tulang pipi terus di bagian tulang hidung dan juga atas bibir dan step terakhir ini aku pake lip cream nya pixie yang bulb meron oh iya buat sedikit ngebahas yang tadi soal di mata aku pertama-tama pake eyeshadow yang coklat di bagian lipatan mata sorry terus di bagian kelompok matanya aku pake warna pink shimmery gitu dan di bagian bawah matanya aku pake warna coklat lagi terus jangan lupa sedikit apply warna hitam juga di bagian ujung mata abis itu abis itu kalian blend pake brush yang ada supaya hasilnya lebih keliatan smooth lembut dan gak ada garis-garis kasar di bagian mata terus untuk foundation sengaja aku gak filming soalnya kan udah pada tau lah ya cara apply foundation kayak gimana dan juga alis pun sama aku udah bikin video terpisah kalian bisa lihat disana dan ini dia look untuk semua jenis lipstick pokoknya look ini kepake banget wearable banget buat semua jenis lipstick dan ini contohnya pake nude lipstick pake pink lipstick tetep keliatan bagus kan dan ini pake plum lipstick terus pake red lipstick yeay thank you selamat menikmati selamat menikmati